to the end of our meeting so we must move this very very fast the last one in participle yeah what is the function of what is in participle in participle is also called present participle present participle okay is shortened dependent clauses ya itu menyingkatkan kalimat-kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri function as an adjective that describes noun ya fungsinya itu posisinya ada sebagai sebenarnya banyak posisinya tapi yang saya jelaskan kali ini adalah sebagai adjective yang menjelaskan nounnya kata benda is used when there are two events occur at the same time ya digunakan untuk menjelaskan dua kejadian yang terjadi pada waktu yang sama juga is used when there are two events occur at the same time while another event is occur longer than the other dia bisa juga digunakan untuk menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama sementara peristiwa yang lain terjadi lebih lama dari yang lain dari dua peristiwa sebelumnya dan to explain what are people doing ya untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukan seorang and the last one is used to describe a permanent characteristic dan juga menjelaskan fungsinya untuk menjelaskan menjelaskan karakteristik yang permanen ya oke and then example have you ever you might you might ever see this kind of sentence there is present participle itu kayak dia bentuknya kayak kata kerja tapi sebenarnya fungsinya bukan kata kerja fungsinya sebagai adjektif itu kadang kita bisa terkelabui ya waktu kita menentukan mana kata kerjanya kita kira ini bentuk verb ing ini padahal kata kerja yang bentuk verb ing itu harus ada diikuti ditemani oleh to be is misalnya is cutting kalau cutting aja itu bukan verb itu bukan verb ing tapi present participle for example here have you ever seen anyone cutting their here this way cutting their here this way cutting their here this way sorry sorry who would cut their here this way jadi kalau mbak-mbak mas juga mas ahmad juga lihat ada jenis kalimat seperti ini cutting their here this way ini berupakan bentuk singkat dari relatif pronoun cutting their here this way itu kepanjangnya who would cut their hair this way okay understand and then second one the crying baby drew a long breath and stuck in spider crouching in the corner of the crib perhatikan kata yang sudah saya garis warnai warna merah ini jadi the crying baby crying ini bukan bentuknya verb ya verb ing tapi indisi ini fungsinya sebagai adjektif ya menjelaskan baby sebagai namanya the crying baby panjangnya itu adalah the baby is crying ya dan yang kedua crouching ya crouching ini artinya berjongkok ya merunduk ya crouching subjeknya mana a spider spider crouching ini kepanjangannya a spider that is crouching in the corner of the crib ya crib itu tempat tidur bayi nah jadi kalau misalnya kita panjangkan kalimatnya akan menjadi seperti ini the baby who is crying drew a long breath and stuck in the spider that is crouching in the corner of the crib nah sampai sini ada pertanyaan nah inilah fungsi dari present participle dan present participle dia meningkatkan kalimat yang ada relative pronounnya menjadi lebih singkat lagi dia menghapus ini relative pronounnya dia hapus relative pronoun dan juga to be nya jadi bentuknya ing participle bukan verb ing ya ingat itu bedanya ing participle sama verb ing verb ing itu harus ditemani to be ya harus ditemani to be kayak is crying itu udah verb ing namanya tapi kalau cuma crying aja gak ada to be nya itu namanya imparticiple jadi harus bisa dibedakan ya oke sampai disini ada pertanyaan oke oke so to practice to test your understanding let me answer exercise on page 5.21 on page 5.21 please open your book page 5.21 got it got it oke now do the following exercise put the ink close in an appropriate place oke here jadi kita ini menentukan yang kata kerja kata kerja mana yang cocok untuk diubah menjadi ink participle oke we have number one the constant wear of shiny new motorbikes past the clinic shop and the kitty hair salon overlook one of Hanoi's picture skew legs is an emblem of Vietnam's increasing embrace of private enterprise and a modern urban lifestyle nah ini salah satu kalimat macamnya yang membutuhkan ink participle yang mana main clause nya terlebih dahulu yang mana main clause nya yang mana main clause nya the constant wear of shiny new motorbikes past the clinic shop and the kitty hair salon shall salon itu subjek nya non-praise kemudian diikuti oleh verb is an emblem of Vietnam's increasing embrace of private enterprise and a modern urban lifestyle itu main clause nya mbak nah kemudian bisa lah kita katakan overlook one of Hanoi's picture skew legs ini merupakan anak kalimatnya nah bagaimana kita ubah ke menjadi bentuk ink close dalam anak kalimat ini kalau anak kalimatnya kalau anak kalimatnya tidak bisa jadi yang lebih baik itu anak kalimatnya iya sebenarnya kita bisa buat juga relative pronoun tapi jadi kali ini saya minta ubah jadi ink participle ink close sama itu ink close ink participle itu nama lainnya so overlook ini overlook ini artinya apa berhadapan menghadap menghadap jadi the consternable of shiny new motor bike motor baru itu berhadapan dengan salah satu danau Hanoi gambar danau Hanoi jadi overlook overlook ini kan gak bisa merupakan bagian dari anak kalimat jadi bagaimana kita ubahkan ini menjadi ink close gampang tinggal tambah aja inginnya mbak overlook itu kan verbnya kalau kita gak iya itu verbnya ini adalah dua kalimat yang panjang jadi kita harus ubah salah satu verbnya ini kalau men yang bisa diubah itu adalah anak kalimat pardon biasanya yang diubah jadi ini itu adalah itu sebuah anak kalimat iya main close nya tetap diubah main close nya gak diubah main close nya iya gak tetap tetap dia yang penting kita tentukan dulu main close nya iya kita tentukan dulu main close nya jadi kita bisa tahu yang kata kerja apa yang kita ubah menjadi in close kita tentukan mana anak iya biar biasanya in close itu adalah anak kalimat iya tentukan verb yang merupakan anak kalimat untuk menjelaskan subjek yang sama overlook iya kan kalau kita ubah menjadi in close over looking overlooking one of Hanoi's picture few legs oke easy oke number two French also has identified former of the prisoners at Guantanamo as French citizens bring the total to six ini ada dua kalimat mana kalimat anak kalimat mana main close nya mana induk kalimatnya berarti kalau kita bisa tentukan kalimat pertama itu French also has identified French citizens ya French also has identified by bla 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 French citizens yang kedua French bring the total to six ya itu merupakan anak kalimatnya yang kedua French bring the total to six six jadi verb nya bring ya verb nya diubah menjadi in close menjadi bringing bringing the total to six six kalau kita ubah menjadi relative pronoun kata apa yang bisa kita pakai French itu kata benda kan which which bring the total to six yes that's right jadi kita bisa pakai dua which bring atau bringing tapi which kalau kita pakai French kalau which bring itu tidak tidak usah pakai to be kalau which bring tidak usah pakai to be karena disini iya karena disini French French itu mewakili negara negara group of people jadi masih jadi masih group of people tadi tadi kita udah bahas kan group of people juga bisa pakai which ya kan ya so so French juga bisa menggunakan kata kerja yang yang melakukan make an action oke 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 number three my hand began in a card she district where my family lived as had many Americans especially those in the foreign and program will roads and provide agricultural assistance nah mana anak kalimatnya mana men induk kalimatnya men close-nya my hand began my hand began my hand began in the cards she district where my family live as had many Americans there and the accessible boy ada berapa subjeknya disini dua dua yang mana my my huh my hand my hand subjectnya terus verbnya yang mana begin, my hand, begin dan satu lagi my hand apa my hand live live itu subjectnya dari my family my hand apa satu lagi my hand build roads and provide agricultural assistance nah yang ditambahi in close itu adalah kata kerja setelah koma building roads and provide agricultural assistance oke oke sampai sini ada yang mau ditanyakan sebab kita kelas kita sudah berakhir and we don't have enough time to finish all questions still confusing yeah practice more in your free time if you have any questions i believe you have at least one minute it's a free time don't have don't have